Selama yang berat hidup ini kan singkat saja Yang bisa membawa kita hidup abadi Melihati kehidupan di akhirat itu Dengan amal kebaikan kita Kebaikan kita itu jadi Dunia ini tempat kita berinvestasi Untuk menanam hasilnya di akhirat Atau di masa kita tua Karena itu di dalam Ajaran kita disuruh Beramalah kamu, bekerjalah kamu Masa ya Allah Allah akan menyaksikan Perbuatan baik kamu dan orang-orang Mumin, masyarakat itu sendiri Jadi hasilnya kita bisa menikmati di dunia Dan akhir di akhirat Jadi orang Islam ini dunia akhirat Tetapi dalam praktik itu Karena kita gak tahu sama-sama Maka mumpukisme dari itu Jadi saya ingin mengatakan Orang Kristen itu Yang berbudaya mumpukisme itu Juga sudah Ditulari kepada Elitnya, elit itu juga Berbudaya mumpukisme Berarti dia kan berbudaya miskin juga Jadi inilah hambatan yang kita perboleh Ya kemudian korupsi itu kan Membentuk dari mumpukisme itu Korupsi yang baik Ya korupsi karena Seraka Mumpukisme Mumpuk ada jabatan Seperti yang kota BPR Menjadi jabatan ini Jabatan itu Maka dia memanfaatkan itu Untuk mengeruk kekayaan Dia tidak Perhatikan Dia lupa Bahwa ini harus dipertanggungjawabkan Di dunia Dan terutama dia jelas Itu yang pertama saya katakan Jadi kita mulai dari mana Sesuai dengan Ajaran agama kita Ibu tak binasi Mulai dari diri kita Keluarga kita itu Kalau kita berhasil memahami diri kita Keluarga kita Keluarga itu menurut Plato adalah Negara Negara pertama yang Di dalam masyarakat itu Ada pemimpinnya Kepua rumah tangga Ada Pak Pemimpinnya Ibu rumah tangga Dan kutanya itu adalah Anak-anak kita Jadi Itu adalah satu Bentuk negara kecil Negara kecil yang harus dibangun Kemudian Dia akan meluas ke masyarakat Keputu bekerja Dan dimana-mana Kalau itu dilakukan Dan harus dilakukan Maka Saya kira Kita akan bangkit Walaupun banyak masalah Saya ingin dekatkan kepada kita Kita harus optimis Kalau dalam bahasa Arab itu Al-Raja Optimisme itu Kita harus tanamkan Ke dalam diri kita Bahwa bangsa ini akan bangkit Bangsa ini akan maju Di masa depan Kalau China bisa bangkit Maju Mengapa kita tidak bisa Kalau India sekarang Mulai maju Trendnya tidak lihat maju Kenapa Islam Tidak bisa bangkit Dan kebangkitan itu Saya yakin Memulai dari Indonesia Tapi itu Mesti kita tanamkan Tetapi ada Di kalangan Orang-orang pergerakan Itu budaya Pesimisme Di kalangan intelektual Itu tinggi sekali Pesimisme Kemudian negara ini Indikatornya Utang kita sangat besar Kemudian Negara yang mengamur adur Tawuran dimana-mana Banyak orang Sejauh macam-macam Tetapi itu adalah Bahagian perjalanan bangsa ini Kalau kita bisa tumbuhkan Kesadaran Kita mulai Dari keluarga kita Ibu-ibu Bapak-bapak yang Menjadi guru itu Selalu memberikan Pendidikan yang mencerahkan Maka saya yakin Bangsa ini Memiliki harapan Dan di berbagai tempat Saya ngomong Termasuk dalam Beberapa bulan yang lalu Saya di Kuala Lumpur Dalam pertemuan Internasional Saya katakan Bangsa Indonesia itu Atau menjadi Terdekat super power Pada abad umur 1 Dan itu hanya Misalkan kita ada semangat Kita hadir disini Bapak-bapak hadir disini Karena semangat Semangat itu Mesti kita tetap Tumbuhkan Kepada anak-anak Semangat itu Modalnya Terdekat didorong oleh Iman kita Bahwa Perbuatan baik itu Akan dibalas Perbuatan baik Dan Allah yang akan Memberikan Jadi kita mengajar itu Misalnya Kita mendapatkan ruang Dari imbalan kita Tetapi juga kita mendapat Bahara Karena niat kita Untuk mencerdaskan Bangsa ini Mencerdaskan masyarakat kita Dan saya kira Itulah tujuan Dari cita-cita kita Seterusnya Yang menerima Taurat tadi ya Taurat ini Sekali lagi Mayoritas taurat ini Sumbernya Dari ekonomi Kenapa taurat Pengaluran itu tadi Kemiskinan itu sendiri Jadinya Sumber akarnya itu Kita harus ciptakan Nah sekarang ini Teman-teman yang miskin itu Yang pendidikannya hanya SD Tidak tamat SD Saya sebentar lagi Akan mendeliti Di ini Di apa Di Sukahumi Saya diberi satu Kerjaan Itu melakukan pendidikan Di situ Tentang TKI Penantar rumah tangga Itu Pematu rumah tangga Itu saya Saya yakin Sebelum saya turun Itu bahwa faktor Mereka itu Mau pergi dengan modal Hanya Tampak SD Tidak ada Keterampilan Mengalui nasib Untuk melepaskan diri Dari jelasan kemiskinan Nah Bagaimana kita Merubahnya itu Untuk merubah Orang itu Supaya tidak Taurat Itu kuncinya Hanya pendidikan Pak Tetapi pendidikan Yang mencerahkan Dimana orang Optimis Dimana orang itu Mempunyai harga diri Dia mendapatkan Hasil karena kerja Jangan meminta-minta Itu Tidak mudah Kita lakukan Di masyarakat kita Jadi kalau kita Berhasil pendidikan Maka bangsa ini Insya Allah Akan Bangkit Dan maju Seperti negara-negara lain Kita lihat Jepang Pada Masa restorasi Meiji Itu Ketika terjadi Dia kirim orang Ke luar negeri Ke Amerika Ke Eropa Ke mana-mana Akhirnya mereka bisa bangkit Cina juga begitu Nah Indonesia itu Sebenarnya jadi Masa Habibi Pak Habibi Dengan Pak Arto Sudah pelanggan Pakai pendiriman Tapi ketika Terjadi krisis Akhir IPTN bubar Resip berganci Akhirnya Lari mereka Di luar negeri Makin sekali Orang-orang pintar Yang bekerja di luar negeri Dari 8 eksekutif Top Di ini Di Di perusahaan Malaysia Petronas itu Itu 6 Itu adalah Orang Indonesia Jadi Banyak orang Indonesia Yang pintar-pintar Dipakai oleh Orang-orang luar negeri Tapi hasilnya Mereka mendapatkan Kuahnya besar Anak mereka bisa Sekolah dimana saja Tetapi Bangsa ini Kerubihan Jadi ini Tentang berita Ke depan Tapi yakinlah Dengan kegimanan Kita yang kuat pada Allah Dengan semangat Yang barah-barah Kita tumbuh kembang Dalam diri kita Insya Allah Kita bisa bangkit Dan maju Sebagai bangsa Apalagi Muslim Terima kasih Terima kasih Terima kasih